Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal menceritakan semua peristiwa lampau yang ada di kartun Steven Universe. Lebih tepatnya, peristiwa yang bakal gue ceritakan adalah awal mula kemunculan James, perang James, dan kelahiran karakter utama kita yaitu Steven Universe. Dan oh iya, sebelumnya, gue udah menceritakan keseluruhan alu cerita dari kartun Steven Universe mulai dari season 1 sampai ke season 5. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk melihat video yang ini terlebih dahulu, karena untuk video kali ini bakal memberikan banyak spoiler mengenai cerita dari serial ini. Jadi mohon dukungannya, gue sudah memperingatkan kalian. Kalau kalian udah siap, kita mulai video dalam 3, 2, 1. Pada zaman dahulu, White Diamond muncul ke dunia entah bagaimana caranya, disusul dengan Yellow, Blue, dan Pink Diamond. Dikarenakan White Diamond yang pertama kali muncul, ia bertindak sebagai pemimpin dari semua James, dan mulai membawa koloni di sebuah planet yang diberi nama Homeworld. Ia menempatkan dirinya serta ketiga Diamond yang lain seperti Blue, Yellow, dan Pink sebagai James dengan kasta tertinggi dalam suatu sistem kepemimpinan yang dinamakan Diamond Authority. Dalam sistem kepemimpinan ini, White mengutamakan kesempurnaan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang sudah berlaku. Khususnya, setiap James yang dilahirkan sudah memiliki tugasnya sendiri, serta ia juga melarang yang namanya Cross Fusion dan Off Color. Penjelasannya, Cross Gem Fusion adalah sebuah tindakan di mana kedua James yang berbeda warna atau berbeda tujuan melakukan penggabungan diri atau fusion, dan menjadi sebuah individu yang baru. Untuk Off Color adalah para James yang ketika lahir, mereka sudah dalam keadaan cacat. Demi memperluas kekaisarannya, para Diamond melakukan kolonisasi terhadap planet-planet yang ada di berbagai sistem tatasudia. Mereka menginvasi, mengambil sumber daya, dan menjadikan planet itu sebagai tempat penghasil gem-gem baru. Dalam suatu misi kolonisasi di sebuah planet yang bernama Jungle Moon, Pink Diamond meminta izin kepada Yellow Diamond untuk diberikan kolonisasinya sendiri. Tetapi, Yellow Diamond menolaknya dikarenakan ia menganggap kalau Pink Diamond tidak berpengalaman. Setelah permohonannya ditolak, Pink mencoba untuk meminta izin kepada White Diamond untuk membangun koloninya sendiri. Namun, yang terjadi adalah White langsung menolaknya, dengan amarah dan mengambil paksa Pink Pearl dari Pink Diamond. Sebenarnya, Pink dan para Diamond yang lain memiliki hubungan cukup baik. Mereka sering berkumpul bersama di kolam milik Blue Diamond. Namun, dikarenakan Pink Diamond sering melanggar aturan Homeworld, dia sering dimasukkan ke dalam penjara menara. Di sana, ia sering dimarahi oleh Blue Diamond hingga menangis. Dikarenakan konflik inilah, Pink Diamond menjadi memiliki sifat rebellis atau dengan kata lainnya ia suka melawan. Setelah berkali-kali memohon kepada Blue Daniello, akhirnya Pink Diamond mendapat kesempatan untuk membangun koloninya sendiri di sebuah planet yang bernama Bumi. Tidak hanya itu saja, ia juga mendapatkan Pearl baru setelah Pearl lamanya diambil alih oleh White Diamond. Mereka pun sampai di Bumi, lalu membangun sebuah base di bulan untuk mengawasi perkembangan koloni di Bumi. Mereka juga membangun beberapa bangunan yang berguna untuk mempermudah pembangunan koloni. Beberapa di antaranya adalah Prime Kindergarten, sebuah fasilitas yang bertujuan untuk menciptakan gem. Dan sisanya adalah Lunar Sea Spire, Communication Hulk, Sky Spire, dan Sea Shrine. Tidak hanya itu saja, beberapa gem yang berhasil dari Homeworld datang ke Bumi. Salah satunya adalah Nepribe dan para pasukannya. Pada akhirnya, Pink Diamond mendapatkan apa yang ia inginkan setelah sekian lama. Tetapi, semakin berjalanan waktu, ia mulai merasa bosan dengan aktivitasnya yang hanya mengawasi perkembangan koloni. Hingga suatu hari, ia melihat bagaimana serunya para Amethyst yang baru lahir saling berinteraksi satu sama lain. Ia ingin bergabung dan merasakan keseruan mereka. Tetapi, ia juga sadar apabila ia melakukan hal itu, maka dirinya akan ketahuan dan dimarah oleh Blue dan Yellow Diamond. Pearl menyarankan Pink Diamond untuk menyamar sebagai salah satu pasukan di sana, dengan nama samaran Rose Court. Dengan penyamaran sebagai Rose Court, Pink dan Pearl tiba di Prime Kindergarten dan bertemu dengan para Amethyst. Agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, Pink dan Pearl lagi melihat-lihat kondisi bumi. Di sana, Pink terpesona dengan keindahan di bumi. Ia mulai meragukan tindakannya selama ini. Dengan melakukan kolonisasi, ia akan menghancurkan keindahan yang ada di bumi dan sekaligus membunuh semua ekosistem kehidupan di dalamnya. Setelah itu, ia pun memohon kepada Blue dan Yellow Diamond untuk membatalkan kolonisasi di planet bumi. Tetapi, mereka berdua mengabaikannya. Dan Yellow mengatakan kalau Pink harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Sementara itu, Blue yang mengira kalau Pink hanya takut apabila manusia akan punah, dikarenakan kolonisasinya memutuskan untuk membuat Human Zoo atau kebun binatang manusia. Dengan menculik beberapa manusia dan menempatkannya di sebuah fasilitas khusus. Berkali-kali gagal dalam memohon kepada Blue dan Yellow, akhirnya Pink memutuskan untuk melakukan rebellion atau pemberontakan terhadap Diamond Authority. Dengan alter ego-nya sebagai Rose Court dan sidekick-nya yaitu Pearl, mereka menciptakan sebuah grup pemberontak yang kita kenal dengan nama Crystal Gem. Seiring jalan waktu, grup rebellion ini memiliki jumlah anggota yang terus bertambah. Mengetahui keberadaan pasukan rebellion, Blue Diamond dan pasukannya memutuskan datang ke bumi untuk menghentikan pasukan rebellion sebelum keadaan menjadi lebih kacau. Salah satu pasukan dari Blue Diamond adalah Sapphire, yang merupakan gem yang dapat melihat sedikit ke masa depan, serta para penjaganya yang dikenal sebagai Ruby. Tiba-tiba, Rose Court dan Pearl datang untuk menyerang pasukan Blue Diamond. Di tengah pertarungan, Ruby berusaha menyelamatkan Sapphire, namun mereka berdua secara tidak sengaja melakukan fusion dan menghasilkan individu yang kita kenal sebagai Garnet. Seluruh pasukan Blue Diamond teralihkan kepada Garnet. Hal ini memberikan kesempatan untuk Rose dan Pearl melarikan diri. Di saat para pasukan ingin menangkap Garnet, Ruby dan Sapphire kembali terpisah, dan mereka segera melarikan diri bersama menuju bumi. Ruby dan Sapphire yang kini hanya berdua saja, mulai saling berbicara dan mulai menyukai satu sama lain, hingga mereka berdua melakukan fusion dengan kemauan mereka sendiri. Tiba-tiba, Rose dan Pearl bertemu dengan mereka. Rose sangat terpesona dengan hasil fusion mereka. Ia memutuskan untuk mengajak Garnet masuk ke dalam grup Crystal Gem. Ia juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu mempertanyakan siapa dirinya, dan tindakan yang telah mereka lakukan. Setelah grup Rebellion semakin besar, Pink Diamond berusaha memohon sekali lagi kepada Blue dan Yellow Diamond untuk menghentikan kolonisasi dengan alasan grup Rebellion semakin sulit untuk ditangani. Tapi tentu saja, Blue dan Yellow mengabaikannya kembali. Seiring berjalan waktu, pertarungan antara pasukan Rebellion dan Homeworld berubah menjadi Perang Gem. Diperkirakan, peperangan ini berlangsung selama seribu tahun. Perang ini terjadi di seluruh permukaan bumi. Crystal Gem yang kini memiliki jumlah hanggota yang cukup banyak, mampu menyaingi para pasukan dari Homeworld. Dalam merentan waktu ini juga, Rosecourt merekrut Bismuth. Ia menugaskannya untuk membuat suplai senjata bagi para Rebellion. Bismuth menciptakan senjata untuk Rosecourt, yang dikenal sebagai Rose Sword. Dalam perang ini juga, Levi Slaizli datang ke bumi. Namun, ia langsung ditusuk oleh Bismuth, yang mengakibatkannya berubah menjadi Jamstone. Oh iya, disini gue bakal menjelaskan konsep dari seorang Gem. Apabila seorang Gem mengalami luka yang cukup parah, entah itu dipotong atau ditusuk, fisik tubuhnya akan hancur, dan berubah menjadi Jamstone. Dalam proses ini, seorang Gem akan berusaha memulihkan dirinya. Setelah beberapa saat, mereka akan kembali memiliki tubuh fisik mereka. Semakin lama mereka memulihkan diri, semakin sempurna tubuh mereka nantinya. Apabila mereka terlalu cepat, maka tubuh fisik mereka akan mengalami cacat. Dalam fase pemulihan ini, seorang Gem berada di titik yang paling lemah. Jamstone mereka dapat dibubble ataupun dipecahkan. Apabila dibubble, mereka hanya tidak dapat mengendalikan tubuh fisik mereka, atau dengan kata lain mereka dipenjara. Namun apabila bubble itu pecah, mereka dapat mengembalikan tubuh fisik mereka. Dan apabila Jamstone yang dipecahkan, secara tidak langsung mereka sudah mati. Oke mungkin cukup untuk penjelasannya, kita lanjut ke cerita. Setelah itu, Jamstone milik Lapis ditemukan oleh para pasukan dari Homeworld. Namun para pasukan ini mengira kalau Lapis adalah bagian dari Crystal Gem. Maka dari itu, mereka menempatkan Jamstone Lapis di sebuah cermin untuk diinterogasi. Dengan perang yang terus memanas, Bismuth mencoba untuk membuat sebuah senjata yang dapat memudahkan mereka untuk mengalahkan para pasukan Homeworld. Dan pada akhirnya, Bismuth menciptakan sebuah senjata yang bernama Breaking Point. Sebuah senjata yang didesain untuk menghancurkan seorang Jam langsung ke Jamstone-nya. Dengan kata lain, membunuh secara instan. Rose merasa bahwa tindakan Bismuth sudah melewati batas. Ia memutuskan untuk menusuk Bismuth dan membubble Jamstone-nya. Ia juga menyembunyikannya dari para Crystal Gem yang lain. Sementara itu, demi menambahkan jumlah pasukan, para Jam dari Homeworld membuat sebuah beta kindergarten untuk menghasilkan lebih banyak pasukan tentara yang memihak kepada mereka. By the way, beta kindergarten dan prime kindergarten merupakan dua fasilitas yang berbeda. Namun, dikarenakan beta kindergarten dibuat pada saat perang, maka fasilitas itu didesain untuk menghasilkan para pasukan secepat mungkin. Alah hasil, beberapa pasukan terakhir cacat. Beberapa diantaranya adalah Jasper. Untuk kasus Jasper sendiri, dia terlahir dengan ukuran tubuh yang lebih besar daripada pasukan biasanya. Hal ini membuatnya lebih kuat, lebih agresif, dan lebih haus akan pertarungan. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau Jasper telah mengalahkan 80 pasukan Crystal Jam hanya dalam satu hari. Kayaknya ini gak cocok kalau disebut sebagai cacat, karena ya lebih ke ini gak sih? Kayak anugrah gitu. Oke, kita lanjut. Dengan perang yang terus berlangsung, dan pasukan yang terus bertambah dari kedua pihak, Rose merasa kalau perang ini tidak akan pernah selesai. Setelah upayanya untuk memohon kepada Blue dan Nilo terus gagal, dia memutuskan untuk ngambil langkah yang lebih ekstrim. Pink dan Pearl merancarkan sebuah kematian palsu Pink Diamond. Dengan cara, Pearl merubah bentuknya menjadi Rose Court. Lalu menusuk Pink Diamond yang sudah menelan selepihan Jam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ilusi bahwa Pink Diamond telah benar-benar hancur. Setelah kejadian itu, Pink Diamond kini mengubah identitasnya secara permanen menjadi Rose Court. Dan hanya Pearl yang tahu akan rahasia ini. Kejadian ini didengar oleh seluruh Jam yang ada di galaksi termasuk para Diamond. Blue dan Nilo yang mendengar kabar ini merasa sangat terpukul. Terutama Blue Diamond yang mengalami kesedihan sampai beribu-ribu tahun. Dan pada akhirnya, Perang Jam pun berakhir. Setelah perang berakhir, bumi dianggap sudah tidak laik untuk dikolonisasi. Tetapi mereka masih memanfaatkan sisa peperangan. Khususnya, Pecahan Jamstone. Para jam dari Homeworld mulai bereksperimen dengan cara menyatukan pecahan jamstone yang berbeda secara paksa. Atau nama lainnya adalah Force Fusion. Salah satu eksperimen yang paling terjam adalah diciptakannya sebuah senjata bioteknologi yang dikenal sebagai The Cluster. Cluster sendiri merupakan pergabungan dari ribuan atau bahkan jutaan serpian jamstone yang disatukan lalu ditanam di bawah permukaan bumi. Hal yang membuat Cluster sangat menganikan adalah bahwa sebenarnya para serpian jam ini masih memiliki kesadaran. Mereka dipaksa untuk disatukan dan hal ini membuat mereka tersiksa selama ribuan tahun. Sementara itu, para jam dari Homeworld diminta untuk mengevakuasi dari bumi. Karena para diamond akan melakukan tindakan terakhir untuk menghancurkan para Crystal Jam. Pada momen ini, banyak jam dari Homeworld yang tertinggal. Beberapa diantaranya adalah Nepri dan krunya. Serta lepis yang masih berada di dalam cermin. Dan pada saat evakuasi, jamstone-nya terinjak dan letak. Setelah semua jam dari Homeworld berhasil dievakuasi, ketika diamond menyatukan kekuatan mereka dan menembakkan sebuah sinar cahaya yang bertujuan untuk menghancurkan para plus jam yang ada di bumi. Tetapi, sinar ini tidak menghancurkan mereka, melainkan membuat mereka menjadi corrupted. Mereka yang terkena sinar ini berubah menjadi monster jam yang sangat memanikan dan tidak memiliki akal. Namun, tidak semua jam yang ada di bumi terkena sinar ini. Beberapa diantaranya yang selamat adalah Rose Court, Pearl, dan Garnet yang berlindung di balik Prisai Rose. Pada titik ini juga, Emethy sebelum lahir. Bismuth masih berada di Bubble dan List masih terperangkap di cermin. Setelah itu, Crystal Jam yang tersisa yaitu Rose, Garnet, dan Pearl berusaha mengumpulkan teman-teman mereka yang terkenal sinar corrupted dengan cara menghancurkan mereka sampai menjadi gemstone lalu membubblenya. Tentu saja, metode ini tidak menyembuhkan mereka dari corrupted, melainkan hanya menandangkan mereka saja. Beberapa ratus tahun kemudian, Emethy yang kita kenal di serial utama lahir dari Prime Kindergarten. Namun, Emethy memiliki cacat, yaitu ukuran tubuhnya yang kecil dikarenakan proses inkubasinya yang terlalu lama. Ia ditemukan oleh Crystal Jam dan direkrut oleh mereka. Setelah itu, mereka pun membangun Crystal Temple di balik jurang yang di kemudian hari, tempat itu akan menjadi Beach City. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-19, seorang pelaut bernama Kapten William Dewey dan kru-nya sedang mengelilingi lautan untuk mencari tempat tinggal baru. Tiba-tiba, kapal mereka diserang oleh salah satu corrupted gem. Lalu, mereka diselamatkan oleh seorang wanita raksasa yang bernama Obsidian. Yap, wanita ini adalah gem. Lebih tepatnya, merupakan fusion antara Rose, Garnet, Emethy, dan Pearl. Kapten Dewey sangat berterima kasih kepada mereka. Dan ia pun tiba di pulau para Crystal Jam tinggal. Ia dan kru-nya tinggal di sana dan menamai pulau itu sebagai Beach City. Sementara itu, salah satu kru Kapten Dewey, yaitu Buddy Batwick, memutuskan untuk meninggalkan kru-nya dan memulai karir barunya sebagai penulis dan penjelajah. Ia mengunjungi berbagai tempat di seluruh dunia, khususnya, tempat-tempat yang dulunya menjadi area peparangan jam. Hingga akhirnya, ia pergi ke sebuah padang gurun, di mana ia bertemu dengan Rose Court, yang sedang bersama sekolah Mbok Singa. By the way, dari salah satu singa ini, di kemudian hari akan mati entah karena apa. Namun, Rose memutuskan untuk membangkitkannya kembali. Singa itu berubah menjadi warna pink. Tidak hanya itu saja, singa itu juga diberkati kemampuan untuk membuat portal. Dan di bulu rambutnya, terdapat sebuah pocket dimension. Jadi, pocket dimension ini kayak semacam dimensi yang ukurannya tidak terlalu besar. Kan biasanya dimensi-dimensi itu kayak memiliki ukuran yang hampir sama kayak dunia kita lah gitu. Tapi untuk pocket dimension ini, ya intinya lebih kecil aja lah, setimbang dimensi biasanya. Rose menggunakan pocket dimension ini untuk menyimpan barang-barang berharga. Salah satunya adalah James Stone milik Brismuth. Dan ia juga tidak memberitahu soal pocket dimension ini kepada crystal gem yang lain. Lanjut ke tahun 90-an. Seorang anak muda yang bernama Greg DeMayo memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi dan ingin menjadi seorang musisi profesional. Ia pun mengubah nama belakangnya menjadi Universe dan membeli sebuah mobil van yang di kemudian hari akan menjadi rumah berjalannya. Greg menggelar konser di pinggiran pantai namun tidak ada yang hadir. Hingga suatu hari, Rose datang ke konsernya. Setelah pertemuan pertamanya dengan Rose, ia langsung jatuh cinta dan memutuskan untuk berhenti mengejar mimpinya. Yang hanya ia inginkan adalah bersama Rose. Setelah Greg meninggalkan mimpinya, ia bekerja di sebuah tempat cuci mobil yang di kemudian hari, ia menjadi owner dari tempat itu. Ia juga terkadang berkumpul bersama dengan crystal gem di crystal temple. Setelah beberapa tahun Rose dan Greg hidup bersama, akhirnya, Rose melahirkan anak pertama mereka yang dibeli nama Nova Universe. Wait, what? Oke, biar gue jelaskan. Jadi, sebelum kelahiran Steven, Greg dan Rose masih belum mengetahui gender dari anak mereka. Maka dari itu, Rose memutuskan untuk membuat dua tape yang isinya kurang lebih sama. Hanya saja, yang membedakan adalah namanya. Yang satu ditunjukkan untuk Nova kalau anak mereka yang lahir adalah perempuan. Dan yang setelah lagi, Steven apabila anak mereka lahir sebagai laki-laki. Dan ya, seperti yang kita tahu, bahwa yang lahir adalah Steven Universe. Dikarenakan hubungan kedua ras yang tidak biasa, hal ini membuat Rose harus mengorbankan tubuh fisiknya dan berubah menjadi Steven. Steven pun lahir dengan Jameson milik ibunya yang berada di pusarnya. Dikarenakan kepergian Rose, para Crystal James bertanggung jawab untuk menjadi figur ibu buat Steven. Greg dan para James bekerja sama untuk merawat Steven. Mereka pun membangun sebuah rumah di Crystal Temple sebagai tempat tinggal Steven. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk menonton video gue. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Khususnya mereka yang suka dengan kartun. Terima kasih atas perhatiannya. Gue undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.